Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tertulis dalam kitab Yakobus 1 ayat 3, kata kunci renungan pada malam ini adalah, Diuji dan dipersiapkan, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan ayat 12. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, Hendaklah ia memintakannya kepada Allah, Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, Dan sama sekali jangan bimbang, Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, Yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira, Bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya, Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, Sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya, Demikian juga lah halnya dengan orang kaya, Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, Sebab apabila ia sudah tahan uji, Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Terambil dari kitab, Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan ayat 12. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Allah mengizinkan kesengsaraan menimpa hidup kita bukan untuk menghancurkan, Tetapi untuk menguatkan. Mari kita mulai renungan malam kita, Untuk memulai hal baik, Serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, Semua printer komputer yang dikapalkan oleh sebuah perusahaan di Colorado biasanya akan dibekukan, Lalu dipanaskan sampai 54 derajat Celcius, Dan akhirnya diguncang-guncang dengan keras selama 15 menit. Ini adalah langkah akhir dalam proses, Uji daya tahan, Yang berfungsi untuk menyiapkan printer yang akan dipakai untuk keperluan militer. Dengan papan sirkuit yang aman dan semua komponen yang tersimpan dalam kotak besi, Printer tersebut diuji secara ketat untuk memastikan daya tahannya bila dioperasikan di medan pertempuran. Jika contoh di atas mengingatkan Anda akan kerasnya hidup yang sedang Anda jalani, Bersabarlah, Allah Bapak kita yang penuh kasih terkadang mengizinkan ujian yang berat itu terjadi agar kita siap untuk melayaninya. Jika kita berada dalam situasi yang sulit, Alkitab memberi satu perintah yang mengejutkan, Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Melalui itu semua, Allah ingin agar kita meminta hikmat darinya. Mengapa? Supaya kita tahu bagaimana caranya menanggapi ujian hidup dengan benar. Dia memberikan hikmat dengan murah hati kepada siapa saja yang memintanya. Shika kehidupan ini ibarat kantor yang bersih serta dilengkapi air kondisioner. Maka orang Kristen dapat hidup dengan mudah. Namun kita menghuni sebuah dunia yang penuh dengan peperangan rohani. Bila kita mau mempercayai Allah dalam melewati masa-masa yang sulit, Maka meski kita harus mengalami guncangan ujian kehidupan yang keras, Yakinlah, kita sedang dipersiapkan agar dapat lebih berguna baginya. Hidup beriman dan berhikmat Hari ini kita akan membahas tema, Hidup beriman dan berhikmat. Iman dan hikmat akan tampak lebih jelas Jika kita menghadapi berbagai macam masalah dan pergumulan hidup. Tanpa adanya pergumulan hidup, Maka kita pun tidak akan memerlukan hikmat untuk mengatasinya. Itu sebabnya selama kita masih hidup di dunia ini, Persoalan akan tetap ada, Bahkan masalah sepertinya datang silih berganti, Yang seringkali membuat kita merasa tidak mampu menghadapi semuanya. Jadi apabila saat ini kalau kita berpikir bahwa kita bisa menjalani hidup ini tanpa masalah, Itu berarti kita sendiri ada di dalam masalah, Karena telah memiliki pola pikir yang salah. Tidak mungkin manusia hidup di dunia ini tanpa masalah, Sebab saat manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, Ini merupakan sumber masalah yang terbawa sampai saat ini. Dengan pemahaman ini kita akan semakin mengerti bahwa setiap masalah yang datang kita harus tetap menghadapinya, Dan bukan berusaha lari dari masalah yang kita hadapi. Masalah yang datang harus kita hadapi dengan penuh tanggung jawab, Dan berjuang dalam menghadapinya dengan tekun. Karena sesulit apapun masalah yang kita hadapi, Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pasti ada jalan keluarnya. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang hidup beriman dan berhikmat saat menghadapi berbagai macam masalah dan pergumulan hidup itu? Pertama, kita harus bertahan dan tahan uji. Bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bertahan dan tahan uji, Dalam bahasa Yunani memiliki kesamaan dasar dengan ketekunan. Ketekunan, Di sini berarti, Kemampuan bertahan dalam kesukaran. Bukan dengan sikap sekedar bertahan, Tetapi dengan sikap sedemikian rupa sehingga mampu untuk menjadikan situasi atau hal yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kalau kita menghadapi kesukaran, Ada beberapa macam sikap yang bisa kita ambil. Kita bisa menjadi marah, Jengkel, Bersungut-sungut, Lari ke dalam dosa, Mundur dari Tuhan, Atau bahkan murtad, Ini jelas bukan ketekunan. Kita bertahan, Tetapi bertahan secara pasif atau diam. Ini memang masih lebih baik dari sikap pertama di atas, Tetapi ini masih belum termasuk ketekunan seperti yang dimaksudkan dalam ayat 2. Kita tetap bersuka cita, Memuji dan bersyukur kepada Tuhan Dan tetap hidup bagi kemuliaan Tuhan. Contoh, Dengan pertolongan Tuhan berusaha untuk memperbaikinya, Ketekunan seperti ini adalah sesuatu yang penting sekali. Karena ketekunan ini memungkinkan kita untuk bertahan sampai akhir di dalam kita mengikut Yesus. Tanpa ketekunan seperti ini, Kita bisa menjadi seperti orang yang termasuk golongan tanah berbatu, Yang bertahan hanya sebentar saja lalu murtad. Ketekunan seperti ini bisa mempengaruhi dunia. Kalau kita hanya bisa bertahan secara pasif dalam menghadapi kesukaran, Itu tidak mengherankan orang. Tetapi kalau kita bisa tetap bersuka cita, Bersyukur dan memuji Tuhan, Bahkan bisa tetap bersemangat melayani Tuhan di tengah-tengah kesukaran dan segala macam penderitaan, Maka kita bisa membuat orang dunia menjadi heran sehingga mereka mau mempelajari rahasia sukacita tersebut, Bahkan mau mengikut Kristus. Ketekunan seperti ini tidak mungkin bisa didapatkan kalau kita tidak mengalami kesukaran. Kedua, kita harus menghadapi semua ujian iman dengan hati yang bersuka cita. Ayat 2 berkata, Saudara-saudaraku, Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 12a mengatakan, Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, Sebab apabila ia sudah tahan uji, Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa, yang mengasihi dia. Jakobus mendorong pembacanya supaya tetap bersuka cita tatkala menghadapi pencobaan. Alasannya, Allah menyediakan mahkota kehidupan bagi mereka yang berhasil mengatasi pencobaan. Selain itu, Allah sedang melatih dan memurnikan iman mereka agar kuat, kokoh dan semakin tabah. Alasan berikutnya, Supaya karakter orang percaya diubahkan dan memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Ketiga, Kita harus menghadapi semua ujian iman dengan hati yang tabah dan sabar. Ayat 3, Menegaskan bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Orang Kristen harus berpikiran positif, positive thinking, dan jangan melarikan diri dari ujian. Tetapi tetaplah tabah dan sabar, karena lewat pencobaan ini Allah sedang menguji kesungguhan dan keseriusan iman kita kepadanya. Keempat, Kita harus menyadari bahwa ujian iman bertujuan membuat kita menjadi sempurna. Ayat 4, Menyatakan, Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Tujuan ujian iman adalah supaya kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah, dan sungguh mengasihi dia dengan sepenuh hati dalam pengabdian, ketaatan dan kemurnian. Rasul Petrus menegaskan bahwa maksud Tuhan mengizinkan pencobaan adalah untuk memurnikan iman kita seperti emas yang diuji kemurniaannya di dalam api. Dalam kehidupan ini, kita biasanya berharap untuk tidak mengalami berbagai kesulitan. Kalimat yang seringkali muncul, ya, Semoga semuanya lancar, Sukses, Tidak ada aral melintang, Itulah harapan setiap kita. Maka tidak mengherankan tatkala kita mengalami kesulitan dan tantangan. Respon kita adalah kita kehilangan semangat, Putus asa, Bahkan berusaha mencari jalan pintas, Tidak mudah menghadapi tantangan dan kegagalan dalam hidup kita. Jakobus melihat adanya bahaya penyangkalan iman akan Yesus ketika mengalami berbagai pencobaan. Karena itu Jakobus mengirimkan surat kepada mereka yang isinya mengajak mereka untuk memiliki mata iman yang memampukan mereka untuk melihat dan memaknai berbagai pencobaan dan kesulitan itu sebagai suatu kebahagiaan. Mengapa? Karena dengan berbagai cobaan dan kesulitan itu, mereka akan semakin bertekun mengejar kesempurnaan. Dengan kacamata iman, kita akan melihat segala peristiwa dalam hidup sebagai rahmat yang telah disediakan Allah kepada kita untuk bertumbuh dewasa. Pertanyaan lain yang harus kita jawab adalah bagaimanakah kita melihat tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Setidaknya ada lima langkah yang perlu kita miliki, yakni Pertama, kita harus hidup harus bertahan, berharap dan terus memuji Tuhan untuk kebaikannya. Yakobus mendorong kita untuk memandang semua hal dengan sukacita, ketika kita mengalami pencobaan yang menguji iman kita. Memang tidak mudah, tetapi tatkala kita bertahan atas pencobaan itu, tekanan pada iman kita itu akan memunculkan pengalaman bahwa Tuhan mempunyai kerinduan yang terbaik untuk kita, Sehingga pada akhirnya akan menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Seringkali Tuhan mengizinkan kita berjalan melalui tantangan kesulitan karena pengalaman itu membentuk kita untuk menerima jawaban yang dia telah janjikan. Meski di tengah rasa sakit, jika kita terus bertekad, berdiri di atas janjinya dan percaya pada janji-janjinya, kita akan melihat kebaikan Tuhan yang membawa kita ke tempat yang lebih baik. Kedua, kita harus berhenti dari khawatir, minta hikmat Tuhan untuk situasi yang ada. Tuhan memberikan hikmat pada setiap orang yang meminta padanya. Dia memberi itu dengan murah hati, dia tidak keberatan kalau kita meminta padanya. Pada kenyataannya, dia suka ketika kita datang padanya dengan segala kebutuhan kita. Namun yang harus dipegang adalah, kita harus meminta hikmat untuk mendapat apa yang kita minta. Terlalu banyak dari kita punya alasan atas masalah kita dan kembali dengan solusi dari kita sendiri dan datang pada Tuhan hanya sebagai alternatif terakhir. Tuhan mengatakan dalam Yeremia 33 ayat 3 berkata, Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jika kita datang pada Tuhan segera setelah kita memasuki kesulitan, Dia berjanji akan memberikan pada kita perspektif ilahi atas situasi kita. Dia dapat menunjukkan pada kita jalan menanggapi pencobaan yang mungkin tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Hidup harus tanpa ragu datang pada Tuhan dan harapkan suatu jawaban. Ketika kita meminta pertolongan Tuhan, ingat bahwa dia dapat dipercaya. Ketika Yesus mengundang Petrus untuk berjalan bersamanya di atas air, Petrus dapat melakukannya, selama dia terus menatap pada Yesus, dan ketika dia berfokus pada sekeliling, melihat gelombang sekeliling dia dan air yang bergelora, dia menjadi goyah. Ketika kita meminta pertolongan pada Tuhan, fokuslah pada firmannya dan apa yang dia katakan pada hati kita untuk dipercayai daripada membiarkan keyakinan kita dikuasai oleh keadaan. Ketiga, kita harus penuh pengertian, Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan. Sain Tendar Dunia mengatakan kekayaan seseorang memberi banyak kesempatan karena mereka mempunyai sumber untuk membuat mimpinya menjadi kenyataan, kuasa dan pengaruh. Tetapi berbeda sekali, Tuhan ternyata tidak terkesan dengan kekayaan manusia, lebih pada kesediaan kita untuk percaya padanya dan melalui ketaatan dalam apa yang Tuhan sudah katakan agar kita lakukan. Jadi jika kita kaya dalam iman, tidak ada batasan untuk apa yang Tuhan dapat genapi melalui kehidupan kita. Keempat, kita harus tekun, terus arahkan mata pada Tuhan. Melalui ketekunan dalam doa dalam setiap situasi pencobaan, memuji Tuhan dan percaya pada kebaikannya, kita akan membangun karakter yang kita perlukan untuk menerima semua yang yang Tuhan sudah sediakan bagi kita tanpa merasa terbebani. Kemenangan yang akan muncul dari setiap situasi kita adalah gambaran kecil dari kemenangan yang menanti semua orang percaya suatu hari kelak ketika kita menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan bagi siapa saja yang mengasihi dia. Jika kita menyimak rentetan kehidupan yang sedang kita jalani adakalanya kita tidak selalu mengalami sukacita dan kebahagiaan, terkadang kita merasa bahwa kehidupan yang kita jalani ini teramat berat dan sulit, ada lembah-lembah kekelaman dan liku-liku kehidupan yang sedang menghimpit kita. Pada saat-saat seperti ini kita tidak tahu harus bagaimana menghadapi kesulitan ini, keputusan dan jalan apa yang harus kita pilih, sungguh terkadang kita tidak tahu. Tetapi ada sedikit penghiburan yang bisa kita rasakan, Ternyata yang namanya kesulitan hidup sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, dan tidak melanda pada diri kita sendiri saja. Ada orang lain yang juga mengalami pergumulan yang sama bahkan mungkin mereka jauh lebih berat beban yang harus dipikulnya. Artinya kesulitan dan kebahagiaan adalah sebau bagian hidup manusia yang tidak bisa kita elakan. Ketika penderitaan ini menimpa kita anggaplah itu sebagai ujian iman kita, tidak selama hal ini buruk, ada sisi positif yang harus kita pelajari. Kelima, kita harus bersuka citalah dalam menghadapi pencobaan. Jangan bimbang di dalam pencobaan, bertekun di dalam iman. Allah menyediakan mahkota kehidupan. Sepertinya aneh kalau kesulitan atau ujian dianggap sebagai suatu kebahagiaan, karena ujian biasanya selalu menyakitkan. Tetapi dari iman Kristen mengingatkan kita bahwa ujian tidak identik dengan kepahitan, karena melalui ujian orang percaya bisa mengalami Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya Yaakobus meminta penerima surat menganggap ujian sebagai kebahagiaan karena akan menghasilkan ketekunan yang membawa seseorang lebih memahami kehendak Allah. Hidup dalam doa dan mengasihi Allah juga makin belajar bersandar pada Allah. Apakah mahkota kehidupan itu? Mari kita jawab. Alkitab merujuk pada lima mahkota yang menanti orang-orang percaya di surga. Salah satu dari mahkota ini, mahkota kehidupan, adalah anugerah dari Allah yang akan dianugerahkan kepada mereka yang, karena kasih mereka kepadanya, dengan setia menanggung pencobaan dan ujian di bumi. Berbahagialah orang yang bertekun dalam pencobaan karena memiliki tahan ujian. Maka orang itu akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka yang mengasihi dia. Mahkota kehidupan bukanlah hiasan kepala yang sebenarnya, melainkan representasi simbolis pengakuan Tuhan atas kemenangan rohani dalam kehidupan ini. Dalam bahasa Yunani aslinya, kata yang diterjemahkan, mahkota, dalam Yakobus 1 ayat 12 berarti hadiah. Istilah tersebut tidak mengacu pada mahkota kerajaan seperti yang dikenakan oleh raja dan penguasa. Mahkota ini menggambarkan karangan bunga atau rangkaian dedaunan pohon salam yang, pada zaman kuno, ditempatkan di atas kepala seorang atlet yang menang sebagai lambang kehormatan dan kemenangan dalam sebuah kontes. Mahkota kehidupan adalah pahala Tuhan bagi mereka yang mengasihi dia dan setia bertahan dalam pencobaan. Ini tidak menandakan kedudukan atau otoritas kerajaan apapun atas orang lain, namun menunjukkan sukacita abadi dalam kehidupan yang akan datang. Yesus mengumumkan hak istimewa ilahi ini dalam khotbahnya di bukit, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu apabila orang menghina kamu, menganiaya kamu dan mengatakan segala macam kejahatan terhadap kamu karena aku, bersuka cita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga, saat kita menghadapi pencobaan dan kesengsaraan. Kita dapat menanggungnya demi kemuliaan Tuhan, dengan percaya bahwa semua itu akan memberi kita kepuasan rohani dan menunjukkan kasih kita kepadanya. Rasul Paulus menandaskan perlunya kegigihan dan disiplin diri untuk mencapai garis akhir dan menerima mahkota kehidupan. Tidak tahukah kamu, bahwa dalam perlombaan semua pelari ikut berlari, tetapi hanya satu yang mendapat hadiah. Berlari sedemikian rupa untuk mendapatkan hadiahnya. Setiap orang yang berkompetisi dalam permainan tersebut menjalani pelatihan yang ketat. Mereka melakukannya untuk mendapatkan mahkota yang tidak akan bertahan lama, namun kita melakukannya untuk mendapatkan mahkota yang akan bertahan selamanya. Oleh karena itu aku tidak berlari seperti orang yang berlari tanpa tujuan. Saya tidak bertarung seperti petinju yang mengalahkan udara. Tidak, aku memukul tubuhku dan menjadikannya budakku sehingga setelah aku berkhutbah kepada orang lain, Aku sendiri tidak didiskualifikasi untuk menerima hadiah itu, apapun tantangan yang kita hadapi. Kita dapat terhibur karena mengetahui bahwa Allah telah menyiapkan berkat luar biasa, baik saat ini maupun di masa depan, bagi mereka yang menderita kesulitan karena kasih mereka kepadanya. Mahkota kehidupan diperuntukkan bagi orang-orang percaya yang meninggalkan keamanan dan perlindungan masa kanak-kanak Kristen demi mencari kedewasaan rohani. Mereka menemukan bahwa medan perang kehidupan ini adalah tempat pelatihan ketika mereka terus maju menuju tujuan untuk memenangkan hadiah. Mereka menanggung kesulitan demi Yesus, mengetahui kehidupan berkelimpahan menanti mereka. Dunia mungkin menganggap mereka kehilangan kesenangan dunia ini, namun orang-orang percaya ini telah memahami bahwa kerajaan mereka bukan di dunia ini. Para calon pembawa mahkota mengetahui bahwa kehidupan ini hanyalah sementara dan oleh karena itu, mereka memilih untuk mengikuti kehendak Allah dan menanggung penderitaan demi Kristus. Mereka menaruh hati mereka pada hal-hal yang di atas, memusatkan perhatian mereka pada hadiahnya. Mahkota kehidupan yang melaluinya Allah akan memberkati mereka dengan kemenangan, sukacita, dan pahala kekekalan yang tak tertandingi yang dihabiskan bersamanya. Umat Kristen di segala zaman telah menghadapi penderitaan dan penganiayaan, namun bukannya tanpa janji akan pahala kekal. Yesus meyakinkan gereja di Smyrna, jangan takut akan penderitaan yang akan kamu alami. Aku berkata kepadamu, Iblis akan memasukkan beberapa di antara kamu ke dalam penjara untuk menguji kamu, dan kamu akan menderita penganiayaan selama 10 hari, setialah, bahkan sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu kehidupan sebagai mahkota kemenanganmu. Meskipun pencobaan dan ujian terasa menakutkan dan tidak menyenangkan saat kita menjalaninya, Yesus menjamin bahwa semua itu akan menghasilkan hadiah yang layak, mahkota kehidupan. Berbahagia dalam pencobaan? Yakobus 1 ayat 2 berkata, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kebahagiaan sebenarnya adalah bersumber pada rasa aman, rasa puas dan damai di hati, Bukan karena situasi, situasi yang baik dan ideal bisa menambahkan kebahagiaan, punya banyak uang bisa menambah kebahagiaan, tetapi sesungguhnya kebahagiaan adalah hasil keputusan yang ada di hati seseorang. Secara umum, siapapun pasti menyetujui, bahwa penderitaan adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan jauh dari suasana bahagia. Sebab dimanakah kita melihat orang berbahagia ketika mengalami penderitaan? Tentu saja tidak ada. Bukan. Tetapi berlawanan dengan kenyataan itu, Yakobus menuliskan pada Nas hari ini sesuatu yang menarik, yakni, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimanakah dapat mampu menganggap suatu kebahagiaan walaupun menghadapi pencobaan? Yakobus menyebut bahwa pencobaan itu bagian dari ujian iman yang menghasilkan ketekunan. Selanjutnya, ketekunan menghasilkan buah yang matang yakni menuju ke arah kesempurnaan iman. Dengan demikian kita menemukan suatu simpulan pertama, yakni ketika menghadapi penderitaan hidup, orang percaya haruslah memandang penderitaan itu sebagai ujian dan selanjutnya bersedia dengan penuh ketekunan menjalani semua kenyataan tersebut. Kedua, Rasul Paulus menyebut lebih detail tentang kondisi ini. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Maka kita menemukan simpulan ketiga, yakni mereka yang menjalani pencobaan dan derita hidup dengan tekun akan lolos uji dan disebut sebagai pribadi yang tahan uji sehingga selalu berpengharapan bahwa apa yang dihadapi saat ini akan berakhir, yakni damai sejahtera yang indah pada waktunya. Nas hari ini mengingatkan kita bahwa berbagai pencobaan yang Allah izinkan terjadi dapat dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Dalam Alkitab versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi begini, Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, menggunakan kalimat Hendaklah kalian merasa beruntung. Ketika seseorang mengalami pencobaan, sebenarnya ia sedang beruntung karena, terpilih, dari sekian banyak manusia di dunia untuk dilatih menjadi semakin kuat dan bertekun dalam iman. Ketekunan yang suatu saat akan menghasilkan buah yang matang dan menjadi berkat bagi sesama. Sebaliknya, orang yang tidak bersedia diuji oleh Allah melalui berbagai pencobaan, kondisi imannya akan stagnan, ketekunannya tidak akan bertumbuh, dan ia kehilangan kesempatan untuk menghasilkan buah dari ketekunan imannya. Selain itu, Nas hari ini mengajarkan kita bahwa di dalam pencobaan, ujian, masalah dan keterbatasan apapun yang kita alami, kita harus dapat memutuskan untuk bahagia. Artinya ketika ujian seperti halnya COVID-19 saat ini, yang membatasi aktivitas kita, tetap putuskan untuk bahagia, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apapun dampaknya. Jika kita dapat memutuskan untuk bahagia, apapun keadaan kita, maka kita akan bisa menerima keadaan terbatas kita. Lalu kemudian yang terjadi adalah kita bisa mengembangkan manusia rohani kita, sehingga muncul ketekunan, kearifan, dan karakter yang baik. Pada akhirnya akan ada buah yang baik yang dihasilkan dari kedewasaan rohani kita. Semua ini bermula dari keputusan kita untuk menjadi bahagia apapun situasi yang kita hadapi. Jika tujuan pencoba adalah untuk membuat kehidupan orang percaya semakin kuat, seharusnya kita pun dapat menyikapi pencobaan dengan benar. Karena, setelah semuanya itu berlalu, kualitas hidup kita akan lebih baik untuk dapat melakukan semuanya itu, yakni bermegah atau berbahagia dalam pencobaan dan sengsara hidup. Maka orang percaya memerlukan hikmat. Dengan hikmat Tuhan itulah, setiap pribadi yang mengalami pencobaan, tetap mampu menghadapinya dengan berbagai cara sehingga tetap berbahagia. Karena itu, tetaplah berbahagia walau kondisi dan situasinya tidak nyaman dan meyenangkan. Apa artinya Tuhan tidak dapat dicobai? Mari kita jawab. Yakobus 1 ayat 13 mengatakan, Ketika dicobai, jangan seorang pun berkata, Allah sedang mencobai aku, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh kejahatan, dan ia juga tidak mencobai siapapun. Yakobus kemudian menjelaskan dari mana sebenarnya godaan berbuat dosa itu berasal, setiap orang dicobai, karena ia terseret oleh keinginan jahatnya dan terpikat. Di awal bagian ini, Yakobus menjelaskan kepada orang-orang percaya tujuan dari berbagai macam pencobaan, dan ujian imanmu, pencobaan adalah bagian yang tak terelakkan dalam hidup di dunia yang terkutuk oleh dosa, dan kita harus menyambut baik ujian, karena ujian itu menghasilkan ketekunan, yang dapat menjadikan kita dewasa dan utuh, tidak kekurangan apapun. Cara kita menanggapi pencobaan menentukan dampaknya terhadap kita. Berbahagialah orang yang bertekun dalam pencobaan, karena setelah bertahan dalam ujian, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka yang mengasihi dia. Yakobus tidak mengatakan bahwa tetap tabah dalam menghadapi pencobaan akan menghasilkan mahkota kehidupan. Sebaliknya, ia meyakinkan mereka yang telah menerima mahkota kehidupan melalui iman kepada Kristus, bahwa mereka tidak akan terlalu terbebani oleh pencobaan sehingga mereka menyalahkan Allah, karena menggoda mereka untuk berbuat dosa, Tuhan, yang tidak dapat dicobai, tidak ada yang mencobai siapapun. Jika pencobaan yang kita hadapi melibatkan dorongan untuk berbuat dosa, Yakobus mengatakan bahwa kita tidak boleh menganggap dorongan untuk berbuat dosa berasal dari Allah. Tuhan tidak menghendaki siapapun berbuat dosa, dan Dia tidak menggoda kita untuk berbuat dosa. Cobaan, bukan dosa, adalah tujuannya, pencobaan dirancang untuk memurnikan kita seperti emas dimurnikan dengan api. Dalam semua ini kamu sangat bersuka cita, walaupun sekarang untuk sementara waktu kamu mungkin harus menderita kesedihan dalam segala macam pencobaan. Hal ini terjadi agar keaslian iman Anda yang telah terbukti lebih berharga daripada emas, yang binasa meskipun dimurnikan dengan api dapat menghasilkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan ketika Yesus Kristus dinyatakan. Berbeda dengan manusia, Tuhan tidak bisa tergoda untuk berbuat dosa karena segala sesuatu tentang Tuhan adalah kebalikan dari dosa. Manusia dilahirkan dengan sifat dosa yang diwarisi dari Adam, dan sifat itu adalah bagian dari apa yang membujuk kita dan menjauhkan kita dari kebaikan. Tuhan tidak memiliki sifat dosa, sifatnya suci dan benar. Dia tidak bisa berbuat dosa atau bahkan tergoda untuk berbuat dosa. Bujukan yang menyebabkan kita berbuat dosa tidak berpengaruh pada Tuhan. Sama sekali tidak ada sesuatu pun dalam sifat Allah yang dapat membuat dia cenderung berbuat salah, dan sama sekali tidak ada sesuatu pun yang ditawarkan kepadanya yang dapat menyebabkan dia berbuat salah. Secara internal dan eksternal, Tuhan kebal terhadap godaan. Oleh karena itu, Allah tidak akan mencobai siapapun untuk berbuat dosa dan dengan demikian menjadikan dirinya sebagai pencipta dosa, yang Maha Kudus tidak akan membenarkan dosa atau memaafkannya, dan dia tidak akan mendorongnya. Karena kebenaran tentang Allah ini bahwa ia tidak dapat tergoda untuk berbuat dosa kita dapat yakin bahwa alam semesta berada di tangan yang tepat. Tuhan tidak dapat dibujuk, disuap, atau dengan cara apapun digoyahkan dari maksud dan rencananya yang sempurna. Dia tidak bimbang, apapun yang terjadi, dia tetaplah kesempurnaan. Mengekang lidah, Yaakobus 1 ayat 26 berkata, Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Lidah memang tidak bertulang, tetapi harus dijaga oleh gigi. Lidah adalah bagian anggota tubuh yang kecil, tetapi dapat membuat segala perkara menjadi besar. Dengan perkataan, kita dipercaya dan tidak dipercaya, dipuji dan dicemoh, kata-kata menentukan masa depan dan, karena kata-kata juga lah kita terlepas dari masalah atau malah terjerat masalah. Namun, kejahatan lidah tidak hanya berkisar seputar fitnah, dusta, atau verbal bullying. Ada sejumlah dampak buruk lain yang dapat dipicu oleh perkataan. Apa saja dampak buruk dari perkataan? Pertama, perkataan yang sia-sia, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Omongan yang sia-sia adalah ucapan yang tidak jelas, belum terbukti yang membuat lawan bicara kita sulit memahami pesan yang ingin disampaikan atau tidak ada faedahnya. Perkataan yang lain di hati juga termasuk omongan yang sia-sia. Misalnya, orang yang memiliki pengetahuan tentang firman bisa jadi hanya mengutip apa yang kedengarannya benar bukan karena itu keluar dari keyakinannya sendiri. Berhati-hatilah dengan hal ini. Kita menunjukkan seakan-akan kita hebat, punya hidup rohani yang sempurna. Padahal, kenyataannya kita butuh bantuan dan bimbingan, atau harus memperbaiki kelemahan kita. Ucapan sia-sia membuat kita tidak mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu pertolongan untuk menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Jadi, jangan sampai akibat lidah yang sembarangan mengucap, kita justru gagal memperoleh nasihat dan arahan agar tidak salah langkah. Kedua, tidak bisa mengekang lidah. Jika kita bertemu seseorang yang giat beribadah dan melayani dengan luar biasa, tapi sering melontarkan kata-kata kotor, kasar, tidak pantas, tidak membangun, dan menjatuhkan orang lain, bagaimana pandangan kita terhadap orang tersebut? Pasti tidak akan ada yang terpesona. Apalagi terkagum-kagum dengan ibadah atau pelayanannya. Sebaliknya, mungkin kita akan berkomentar, percuma dia beribadah. Kata-katanya tidak mencerminkan orang yang mengaku percaya Yesus. Bagi Tuhan, ibadah menjadi sia-sia ketika kita tidak bisa mengekang lidah. Saat sedang marah, apakah kita mengeluarkan sederet nama satwa, umpatan, atau hujatan kasar? Titik, apakah kita mudah berbohong dan sulit berkata jujur? Ketika tidak suka atau kecewa dengan seseorang, apakah kita menyebarkan keburukannya dan sengaja membentuk opini publik agar menyetujui ketidaksenangan Anda terhadap dirinya? Jika hal-hal itu masih terjadi, berarti kita belum mengekang lidah kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia. Saat kita marah, ingatlah bahwa kita punya kendali atas lidah kita. Gunakan kata-kata yang membangun, bukan yang menjatuhkan dan membuat orang lain merasa tidak berharga. Disiplinkan, didik, dan bimbing dia dengan ucapan kita. Jangan malah sengaja menghancurkan hatinya, atau membuat orang lain terlihat bodoh. Bukannya mendapat hormat, bisa jadi Anda malah dapat musuh dan tidak berbuah di dalam Tuhan. Ketiga, asal bicara, kebiasaan asal bunyi seperti ini. Apalagi sampai berbohong, bisa menjadi senjata makan Tuhan. Oleh karena itu, bijaklah dalam berkata-kata, bicarakan hal yang benar, baik, serta bermanfaat bagi diri sendiri dan sesama. Bukan agar kita terlihat pintar, saleh, atau keren, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Keempat, terlalu cepat menilai orang. Jika kita mendapatkan info atau rumor tentang seseorang, jangan langsung percaya begitu saja, apalagi diteruskan kepada orang lain sebagai bahan gosip. Usahakan tidak hanya mendengar dari pihak penyampai cerita, tetapi cari tahu de cerita lain dari pihak pertama yang benar-benar mengalaminya. Kenapa, kadangkala, sebagai pihak kesekian dari rantai informasi, kita mendapatkan cerita yang bias atau sudah menyimpang dari inti masalah. Dengan membuat penilaian hanya berdasarkan kabar yang belum terbukti, kita sudah bersikap tidak adil terhadap orang yang bersangkutan. Karena itu, waspadalah berkata-kata dan jagalah perkataan kita agar tidak membuat ibadah kita sia-sia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih sudah berkata. Kami beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firmanmu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan, di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anakmu, ya Tuhan dan lindungilah kami, kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat, kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin, sampai jumpa di Renungan Malam Saudara Rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!